Hai hai Sobat Juna Kalau bicara soal pukulan maut pemain UFC, kita pasti akan menyebutkan nama Francis Ngenu ya guys Dia memang sangat terkenal dengan pukulan yang edan banget Eeeh, tapi gak cuma Ngenu aja nih Kali ini Junaway sudah merangkum pukulan mematikan petarung-petarung UFC abad ini Kira-kira siapa aja ya? Makanya tonton videonya sampai habis ya Eits, tapi seperti biasa, buat kamu yang belum subscribe Ditekan dulu tombol subscribe dan loncengnya yang ada di bawah Biar gak ketinggalan video terbaru dari kita guys Don't Tie Wilder Guys-guys, kalian pasti tau dong petarung Don't Tie Wilder? Yups, Don't Tie Lashen Wilder adalah petinju profesional Amerika Dia memegang gelar kelas berat WBC dari 2015 hingga 2020 Nah, petarung yang satu ini memiliki pukulan yang sangat menyiksa jiwa dan raga loh guys Wilder memang jagonya bikin KO lawan dengan sekali pukul guys Nah, bisa kita lihat juga dari karirnya guys Wilder masih berstatus sebagai raja kemenangan ke knockout di kelas berat Dari 43 kali naik ring, Wilder mencatatkan 41 kali kemenangan KO Dengan demikian, dia memiliki rasio 90,3% menang KO Wah, gokil! McGregor Petarung yang penuh sensasional yang satu ini juga memiliki pukulan yang super nih guys McGregor memang selama ini dikenal sebagai petarung yang memiliki pukulan berbobot tinggi Terutama pukulan tangan kirinya Eh, gak berarti McGregor kidah loh guys Nah, salah satu pertarungan spektakulernya adalah saat McGregor melawan petarung favorit Amerika Donald Cowboy Serone dalam acara utama di T-Mobile Arena Las Vegas Saat itu, McGregor memenangkan pertandingan hanya dalam waktu 40 detik guys Dia menghabisi lawan dengan pukulan-pukulan mautnya sampai lawan kelengger tuh Kalau dilihat dari karirnya, dia bertanding sekitar 25 kali Kemudian menang sebanyak 21 kali dan menang KO 18 kali guys Justin Gaethje Petarung yang satu ini memang masih di kelas ringan UFC guys Eits, tapi jangan salah loh Gaethje sudah mengantongi kemenangan yang cukup banyak Dan terkenal mempunyai satu pukulan yang mematikan lawan Hal ini telah dia buktikan seperti saat Gaethje melawan James Vick Di ronde ke satu, Gaethje sudah berhasil melayangkan pukulan ke wajah Vick Sampai dia jatuh tersungkur Dan Gaethje memenangkan pertandingan dalam waktu yang cukup singkat Gak cuma itu aja, Gaethje juga mengalahkan Michael Janssen dengan teknik pukulan mautnya Dan masih banyak lagi Jang Weili Petarung wanita Zhang Weili baru-baru ini dijuluki sebagai ratu pukulan maut guys Hal ini terjadi ketika dirinya melawan Jonah, Jader Cezek Untuk mempertahankan gelar Straw Witch UFC pada Maret 2020 Zhang Weili memenangi duel dengan split decision dalam duel Dimana kedua petarung bertukar serangan demi serangan Kalian lihat tuh guys, betapa ganasnya pukulan dari Zhang Weili Yang berkali-kali mendarat di wajah Jader Cezek Nah, akibat pertandingan itu Kepala Jader Cezek menderita hematoma Atau pembengkakan pada kepalanya dari ronde ketiga Aduh-aduh, mukanya Jader Cezek udah gak karuan tuh guys bentuknya Yang sabar ya mbak Jader Cezek Cher Zinzo Rosenstreich Guys, aksi petarung Cher Zinzo Rosenstreich sungguh mencengangkan saat melawan Alistair Overeem di ESPN 7 Capital One Arena, Washington, Amerika Serikat Kalian lihat tuh guys, awalnya sih Overeem memang tampil lebih dominan hingga ronde terakhir Namun sebelum berakhirnya ronde, Overeem mendapat pukulan huk maut tepat di bibir Bahkan bibir bagian atas Overeem sampai sobek seketika guys Aduh, udah kayak dicium bumper mobil tuh ya Nyilu banget guys liatnya Nah, meski Overeem sempat tersungkur dan berhasil bangkit Sang wasit memutuskan dia kalah pertarungan Cher Zinzo Rosenstreich pun keluar sebagai juara lewat keputusan knockout Nah, itulah guys beberapa petarung UFC yang memiliki pukulan maut abad ini menurut Junaway Mana nih yang jadi favorit kamu? Komen di bawah ya Dan jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kamu semua Terima kasih Sub indo by broth3rmax